Ikuti ajang pekan olahraga provinsi ke-11 Kelimantan Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, cabang olahraga panjat tebing Kabupaten Tapin akui bahwa mereka lakukan persiapan dengan 15 hari latihan yang merupakan jauh dari masa ideal. Mukriyani selaku pelatih FPTI Tapin mengatakan pihaknya berangkatkan 12 orang yang ikuti 15 kategori dari 16 nomor kategori yang dipertandingkan. Kedepan pun ia berharap agar proses persiapan pada event selanjutnya dapat kembali tercapai dan sesuai sasaran. Untuk cabang olahraga panjat, kita kontingin Tapin secara keseluruhan itu hasil perolehan mendali 1 emas, 3 perak, 1 perunggu. Kalau untuk atlet yang kita bawa berapa orang? Kalau atlet yang berangkat itu ada 12 orang. Kalau yang diikuti berapa kategori? Kategori yang ditandingkan itu ada 16 nomor. Kalau kita ikuti? Kalau kita ikuti dari 16 itu 15. Satu yang nggak bisa ikut. Karena speed relay putri. Yang untuk yang menang itu di kelas apa saja? Kalau yang menang kita di perolehan emas pertamanya di Panjatebing di nomor speed water record perorangan putra. Kalau yang perak pak? Kemudian di perak kita ada di speed relay putra. Kemudian ada di lead tim putra. Komben putra. Ada 3 perak. Kemudian satu perunggunya itu ada di boulder tim putra ya pak. Ada di boulder tim putra. Harapan ke depannya pak dengan pro-profi ini pak? Harapan ke depannya ya kalau secara garis besar sih hasil sekarang kita kurang-kurang tercapai sesuai harapan. Cuma kita kembali ke proses pak. Kita merasakan proses persiapan di pro-profi ini jauh dari kata ideal ya pak. 2017 kita 8 bulan karantina atlet, sentralisasi. Di sini kita cuma dapat mengupayakan 15 hari. 15 hari di injury time. Cuma ya bagaimanapun ini bentuk perjuangan teman-teman atlet, pengurus, tim pelatih yang sangat luar biasa kami apresiasi. Bagaimanapun hasilnya, ini terbaik bagi kita. Meskipun dengan persiapan waktu yang singkat dan membawa atlet-atlet baru, panjat tebing tapin berhasil bawa pulang 5 medali yang terdiri dari 1 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Iwan Setiawan selaku head coach POR Prof. 11 Kalsela HSS mengharapkan, agar dinas-dinas terkait lainnya mampu buatkan program latihan rutin sehingga mampu tingkatkan kemampuan atlet. Saran saya ataupun gambaran saya sebagai pelatih, alangkah baiknya tapin melalui koni ataupun melalui diskora itu bisa membuat suatu program latihan 4 tahunan yang terbagi menjadi 2, yaitu 2 tahun awal untuk pembibitan, 2 tahun terakhir untuk pengembangan dari skill olahraga. Sehingga dibutuhkan budget yang agak besar kalau bisa, 3 institusi itu bisa berjalan bersama. Sementara itu Ahmad Syarwani, salah satu atlet panjat tebing tapin peraih medali emas mengaku bangga atas pencapaiannya. Dalam event kali ini, ia hanya mampu sebutkan untuk menikmati proses persiapan hingga perlombaan. Alhamdulillah bangga. Persiapannya seperti apa kemarin? Persiapannya ya dibilang enak ya, enggak. Cuman dinikmatin prosesnya, walaupun cuma 2 minggu yang terpusatkan. Cuman Alhamdulillah udah lumayan cukup lah. Harapan ke depannya gimana setelah pandingnya? Harapan ke depannya ya mungkin bisa lebih naik dari sekarang dan teman-teman juga lebih harus semangat.